Kembali lagi bersama saya di channel Ejector Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau coba update komponen keamanan sistem ya Nah disini untuk komponen keamanan sistem yang saat ini saya pakai di Poco F3 Itu versi terbaru nih ya versi 18.5 Nah bagi teman-teman disini yang sudah coba mungkin ada pengalaman yang menarik menggunakan komponen keamanan sistem ini ya Ada beberapa yang bilang kalau misalkan sudah update ke versi ini tuh jadi enak jadi adem Jadi enggak terlalu cepat panas dan ketika bermain game ataupun pada saat charging itu tidak panas cuy Ada yang bilang seperti itu ya di beberapa device Xiaomi lainnya gitu ya Nah disini kita akan coba tes teman-teman update ke versi terbaru untuk komponen keamanan sistemnya Disini kita akan coba ke versi HyperOS apakah dia bisa atau tidak teman-teman kita coba tes disini ya Oh iya guys disini saya sudah berhasil install ya untuk sistem security komponen disini ya Nah ini untuk pemindai virusnya semuanya di checklist berarti ini aplikasinya aman cuy Nah untuk sistem security komponen ini ini biasanya tuh ada efek kebagian keamanan juga Salah satu contohnya kalau misalkan teman-teman tidak ada yang seperti ini nih Ya ketika menginstall aplikasi itu enggak ada deteksi seperti ini nah itu biasanya dari sini ya Kemudian juga ada perubahan baru ya tentunya disini meningkatkan performa smartphone nya Seperti itu cuy ya Nah kalau misalkan teman-teman ingin coba update nanti saya sertakan di deskripsi Mungkin disini saya tidak bisa ceritakan gimana setelah update ke versi ini karena baru kita install Nah mungkin nanti teman-teman bisa terasa itu setelah satu minggu pemakaian atau dua tiga hari pemakaian lah Nah jadi untuk komponen keamanan sistem disini sudah kita update cuy Seperti itu ya Nah kita coba cek disini masuk ke pengaturan ke setting kemudian ke aplikasi Kelola aplikasi kita cari disini ya Ini security Nah sistem security komponen cuy Yang ini ya Sistem security komponen Nah ini sudah update ke versi terbarunya Nah kalau kita coba lihat disini ya Oke di bagian sini tuh ada pembaruan aplikasi jadi ada tampilan seperti ini cuy Nah disini juga ada update aplikasi terbaru nih ada Xiaomi service framework ya Nah ini juga sebaiknya teman-teman di upgrade aja nih Untuk kestabilan sistemnya juga ya Nah dari tampilan sini juga udah-udah kelihatan teman-teman ya Tuh kemudian juga kalau kita coba lihat disini untuk di bagian keamanan ya Kita coba lihat disini teman-teman Nah disini status keamanan Nah pembaruan keamanan Cari perangkat go protect Nah ini teman-teman juga ya Nanti kalau misalkan ada update Atau update terbaru Nah ini tinggal kita update aja ini ukurannya 2,1 MB Ini kita tinggal download dan install aja cuy Seperti itu ya Nanti tinggal kita update aja Nah jadi secara umum disini untuk keamanannya sudah ditingkatkan cuy Seperti itu ya Ini keren banget sih ya Ini keren banget cuy Nah ini ya untuk keamanan juga nih Nah ini teman-teman tinggal diaktifkan aja Untuk fitur-fiturnya juga ini udah mantep nih Ini berjalan dengan baik ya Untuk security komponen sistem HyperOS bisa diinstall di MIUI 14 Android 13 Disini saya coba tes di Foco App 3 cuy Seperti itu ya Oke yang mau coba nanti aplikasinya saya sertakan di deskripsi ya Untuk langsung teman-teman download aja Oke itu aja semoga ada informasi yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke Sampai jumpa di video saya